Suami dari artis Bunga Citra Lestari atau yang dikenal sebagai BCL, Tiko Pradipta Arya Wardana, menuhi panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait pemeriksaan lanjutan dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar rupiah pada selatan sore. Melalui kuasa hukum Tiko, Irfan Asgard mengatakan bahwa pihak Tiko bisa membuktikan dan membanta tuduhan penggelapan 6,9 miliar rupiah yang dilaporkan oleh mantan istri Tiko yakni Awe. Namun terkait dengan audit keuangan pelapor yang berujung pada tuduhan penggelapan 6,9 miliar rupiah, Irfan menilai bahwa hasil audit tersebut tidaklah jelas. Pihaknya pun berani membuktikan dan menjelaskan setiap transaksi keuangan yang dilaporkan bukanlah penggelapan. Jadi kami menjelaskan satu-satu transaksi-transaksi keuangan itu yang membuktikan bahwa audit yang penuduhan penggelapan 6,9 miliar itu tidak benar. Terus kali menjadi catatan besar bahwa 6,9 miliar itu setelah kami baca dalam auditnya itu sangat tidak jelas, sangat abu-abu dan... Sebelumnya diketahui, suami BCL Tiko Praduita dilaporkan oleh mantan istriya karena diduga menggelapkan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah pada periode 2015 hingga 2021. Tiko diperiksa oleh penyidik Polres Petro, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Juli lalu. Selamat malam, Mita. Apakah pemeriksaan Tiko sudah selesai dilakukan dan apa hasil sementara dari pemeriksaan yang berjalan sejauh ini? Selamat malam, Soza dan juga pemirsa BTV. Memang benar sekali pada sore hari ini, suami dari artis BCL, yakni Tiko Praduita telah memenuhi panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang kedua kalinya. Tiko tiba tadi dikabarkan pukul 17.30 sore dan hingga saat ini Tiko pun masih melakukan pemeriksaan bersama kuasa hukumnya terhadap kepada para penyidik Polres. Dan tadi disampaikan, baru saja disampaikan oleh Wakasat Rescrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni Kompol Henrikus Yosi, yang mengatakan bahwa pemeriksaan masih terus berlangsung karena ada cukup banyak data yang disampaikan. Ya, ini saat ini pemeriksaan yang langsung terkait dengan transaksi keuangan perusahaan dari Tiko dan juga mantan istrinya AW yang juga menjadi pelapor dalam kasus ini dari tahun, transaksi keuangan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Ia menyatakan bahwa Tiko dan juga kuasa hukumnya memberikan cukup banyak data keuangan perbankan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode tahun tersebut. Wakasat juga menyatakan bahwa hingga saat ini penyidik masih berfokus untuk mengumpulkan data-data yang bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya terhadap laporan tersebut. Dan juga terkait saksi, Wakasat juga mengatakan penyidik masih akan meminta keterangan berbagai saksi dan masih akan kemungkinan untuk meminta keterangan dari banyak saksi lainnya meskipun kemarin sudah disampaikan telah melakukan permintaan keterangan kepada 9 orang saksi termasuk juga dari Tiko itu sendiri dan juga dari pelapor dan rencananya saat ini akan melakukan pemanggilan terhadap 8 saksi lainnya. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pemanggilan kembali dari pelapor ya ini mantan istri Tiko ya ini berinisial AW meskipun AW sendiri sudah diminta keterangannya dalam proses penyidikan sebelumnya. Namun tadi sempat ditanya juga bagaimana kemungkinannya akan ditanyakan pemanggilan terhadap artis BCL sendirinya menjawab dengan tidak lugas namun ia mengatakan bahwa proses periode dari pelaporan ini terjadi pada 2015 hingga 2019 sementara saat itu belum ada artis BCL masuk dalam kehidupan dari terlapor yaitu Tiko Pradipta. Mungkin beli kepada Anda Soza. Baik terima kasih rekan Mita Hapsari dan curu kamera Tommy pribadi atas laporan langsung Anda selamat kembali bertugas.